Jika kita tidak melakukan financial hell check, maka di kemudian hari kita dikhawatirkan akan nombok atau alias panggur. Hutang harus lebih kecil daripada aset kita. Ingat, kembali bersama saya, Eko B. Suprianto, dalam The Info Bank B. Topik pada kali ini kita akan membahas sesuaikan isi dompet hadapi new normal di saat pandemi COVID-19. Ada beberapa pertanyaan di kalangan. Apa yang disebut new normal? New normal dalam kaitan sekarang ini adalah cara-cara baru dalam berkehidupan. Kita tidak mungkin lagi seperti kembali sebelum ada pandemi COVID-19. Kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan untuk itu ada juga pendekatan-pendekatan financial bagi masing-masing individu. Kondisi new normal ini mendorong masyarakat untuk beradaptasi aktivitas-aktivitas yang baru. Pertama, yang harus kita lakukan di dalam financial planner kita atau financial hell check kita, kita harus cek kondisi keuangan kita. Kita juga harus mewaspadai bahaya-bahaya konsumsi yang selama ini kita lakukan. Untuk itu, ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah financial hell check. Jika kita tidak melakukan financial hell check, maka di kemudian hari kita dikhawatirkan akan nombok atau alias bangkrut. Financial hell check yang paling mudah adalah kita harus menghitung berapa aset kita dan berapa hutang kita. Nah, prinsipnya hutang harus lebih kecil daripada aset kita. Itu baru disebut kita masih masuk golongan yang sejahtera dan tidak bangkrut. Pendekatan pertama ini itu menyangkut baik itu pengeluaran maupun juga pendapatan. Pos-pos pengeluaran mana yang kita harus potong karena kita menghadapi new normal. Pendeknya yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi berapa pengeluaran kita. Ingat, prioritas pertama yang harus dilakukan adalah konsumsi di bidang kebutuhan primer, baru sekender, dan baru tersier. Dengan demikian, kalau kita sudah bisa mengevaluasi berapa pengeluaran dan berapa pendapatan, hal yang terpenting buat kita adalah kita membuat cadangan di hari esok. Di hari esok tidak lagi entah apa urusannya nanti, tetapi yang kita rencanakan hari ini adalah untuk yang ke depan. Nah, pengeluaran-pengeluaran ke depan ini juga kita harus cadangkan. Seperti sering yang saya katakan, kalau kita sendiri kita harus punya cadangan 3 bulan gaji. Kalau kita berkeluarga belum punya anak itu 6 bulan gaji. Dan kalau kita 2 anak, kita 12 kali. Dana cadangan lebih besar ini untuk sedia payung sebelum PHK, sedia payung sebelum penurunan pendapatan. Memang lebih berat, tetapi bukan tidak bisa kalau kita lakukan dari awal untuk membuat cadangan-cadangan itu. Demikian, sampai ketemu di Infobank berikutnya. Terima kasih telah menonton!